Intro Tuh kan, boom waktu Eric Luhut, soal PCR rakyat jadi murka Deni, boroknya mulai terbongkar pelan-pelan Dekutip dari berbagai sombat Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi Dari jurnal terupdate Sudah dapat diduga, akhirnya Gelombang protes mengebuka Jika ini terus digoreng oleh pihak lawan Bisa menjadi boom waktu Kelepas atas pembelaan Lord Luhut Eric dan jurubicaranya apapun alasannya Sekali lagi apapun alasannya Pejabat tidak boleh terindikasi Berafiliasi dengan company satu jabat Seorang pejabat pemerintahan itu semestinya Pertama, harusnya melepaskan semua atribut dirinya Terhadap company dalam betul apapun Sudah habis dengan dirinya sendiri Kedua, jangan biarkan company yang berafiliasi Dengan pejabat ikut cawe-cawe urusan proyek dari pemerintah Jika dilanggar itu konyol, bunuh diri namanya Ketiga, sudah tidak perlu iri dan punya perasaan Kemaruk bintamat melihat peluang di depan mata Itu sudah konsekuensi ambil jalur pejabat Yang harus melayani dan beragian Keempat, kalau memang tidak bertajar pejabat Dan ingin bisnis, numpuk harta Mending mundur daripada dicap berhianat kepada rakyat Keempat, anak, istri, adik, saudara, kolega Atau siapapun itu yang mengelola perusahaannya Untuk tidak ambil proyek-proyek yang terkait pemerintah Jalan atau ceruk lain masih banyak Seharusnya para pejabat itu malu sama Gibran Raka Buming Raka Anak muda itu dulu punya usaha catering Dan sejak bapaknya jadi wali kota Para pegawainya diminta tidak ambil proyek dari Pemkop Surakarta Atau apapun yang terkait pemerintah Baik Jokowi dan Gibran, tahu betul yang namanya perang kepentingan Sudah pasti akan berakibat tidak baik Meskipun mungkin maksud dan tujuannya baik sekalipun Konflik of interest pasti ada Untuk urusan perlu jangan main-main dengan rakyat Jika lapar mereka bisa marah besar dan membakar apa saja Sudah mending Lord Luhut dan Eric Tohir meminta maaf Sebab di era transparansi dan maju ini Rakyat dengan mudah mencari sumber berita, fakta, dan data Jika mereka kemudian menyimpulkan sendiri tanpa penjelasan yang masuk gagal Bisa jadi catru dan dianggap tidak pantas jadi pejabat Kalau sudah begitu karir politik bisa mandek Jangan mudah bicara ahlak Jika tidak sesuai fakta yang ditampilkan di mata rakyat Rakyat itu sudah muat dengan branding diri seolah paling lurus Baik Lord Luhut, Eric, dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjelaskan ke publik Dengan gamblang jangan menarik di atas sederita rakyat Ketika Presiden Jokowi dan keluarganya sudah memberikan suri tauladan yang baik dan benar Mengapa para menterinya tidak mengikuti jejaknya? Padahal sudah sejak tahun 2005 seorang Jokowi memberi gambaran bagaimana seorang pejabat itu harus bersikap bukan? Jadi jangan salahkan rakyat jika kemudian atas indikasi di atas jadi tidak percaya lagi dengan pejabat yang terlibat Meski sekejap apapun perannya ibarat kata sudah teknoda Padahal tidak sergit rakyat yang mengapresiasi kinerja Lord Luhut dan Eric selama menjabat Tapi menjadi berbeda ketika soal tes PCR itu menjadi biang gerok dan kerja mereka menjadi sia-sia tak jadi apa-apa Dalam artikel yang bermuatan nuansa kecewa ini hanya menekankan betapa bahayanya seorang pejabat apapun itu untuk fokus pada job desknya saja Jangan lagi coba-coba memanfaatkan posisi untuk kepentingan kelompoknya atau apapun itu Lantas bagaimana jika pada akhirnya banyak tokoh juga rakyat awam yang kemudian menuntut Lord Luhut dan Eric mundur sebagai bentuk tanggung jawab Dan rasanya opsi ini tidak mungkin rasanya mereka ambil Maka tidak heran jika Ed Fahri Hamzah dalam cuitannya mengungkapkan sebuah fakta Pak Jokowi curhat katanya Suatu hari saya bertemu dengan Presiden Jokowi dan kalimat yang pertama keluar dari beliau adalah Mas kenapa sekarang oposisinya lemah kok Senayan pada diam Banyak menteri gak diawasi apa yang terjadi Tutur Fahri Hamzah Itu sebetulnya sebuah indikasi yang jelas Menterinya ada yang ugal-ugalan dalam menjalankan amanah yang diemban Jokowi itu orang solo Gaya berkomunikasinya tidak lepas dari sembah-sembah Yang menginginkan menterinya dihajar dengan kritikan Nah sayangnya para oposisi dan simpatisannya hanya fokus pada Jokowi seorang Bukan ke para menterinya Maka tidak salah jika Presiden mengatakan oposisi lemah Sebab jika hantam dirinya percuma bakal mental sendiri Akhirnya jatuhnya bukan kritik tapi nyinyir Padahal seharusnya salah satu fokusnya ke para pembantunya itu Nah kalau sudah begini bagaimana Apa ya menteri kok masih iri dan ikut ambil corok soal tes PCR Jika vaksin saja gratis mengapa tes PCR mesti bayar Tapi itu keterlibatannya kecil kok Kata Arya, mau seupil ke, seiprit ke, secerit ke Tapi tetap saja namanya terlibat kan Jawadul, awah, helap, demikian salam Sementara itu dikutip dari terkini.id Pegiat media sosial Dennis Riker Sebut beroknya Luhut dan Erik mulai terbongkar Usai nama keduanya terlibat dalam bisnis PCR Pernyataan ini disampaikan Dennis Riker Dalam video yang diunggah kanal Youtube 2045 TV Resolasa 2 November 2021 Borok-borok mulai terbuka Mau diapain juga orang sudah selanjut muat Entah karena masyarakat yang ungkap borok Atau para menteri yang ungkap boroknya sendiri Ucap Denny Menurutnya hal ini disebabkan Karena para menteri memiliki ego sektoral masing-masing Dan itu tidak bisa hilang Karena mereka coba mencari keuntungan Itulah ya, enggak korupsi uang mereka korupsi kebijakan Denny ini sudah dipupuk sejak Orde Baru Kata Denny Diketahui nama Luhut Binster Panjaitan dan juga Erik Thohir Disebut sebagai penjabat yang ikut merap keuntungan Dalam bisnis PCR selama pandemi Terdapat saham Luhut di sana lewat PT Toba Sejatera Sedangkan Erik Thohir masuk melalui sang kakak Roy Thohir Lewat PT Andari Bangun Negeri Yayasan Afiliasi dari Adaro Energi Denny pun mengatakan bahwa dirinya membela kebijakan pemerintah Tetapi dirinya enggan untuk membela oknum pejabat demi keuntungan pribadi Bahwa saya, maaf ya bapak-bapak Menteri harus punya budaya malu dan harus dipupuk sejak diri Kalau sadar ada gesekan sejak awal Mending mundur saja deh Biar jelas kalian ketimbang Kalian masih ngotot dengan jabatan Dan hajari rakyat untuk tebal muka Meski dapat tamparan keras di wajah Kalau serakah jangan salahkan rakyat yang bikin saluran kemerikasi sendiri Yang bisa membongkar semua yang tersembunyi rapat-rapat Saya bilang pemerintah selalu kebijakan Tapi saya enggak bilang oknum pejabat demi keuntungan pribadi Tutornya Saya mendukung agar reuni 212 terlaksana Ditulis oleh Alifur Rahman dari Siwar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Reuni 212 rupanya mulai ditawarkan lagi Seperti biasa Klaim jumlah orang yang akan datang adalah 7 juta orang Fantastis memang Tapi yang namanya klaim bisa terpas saja Kalaupun nanti sulit dilakukan Ya tinggal bikin versi online seperti tahun sebelumnya Mudah dan murah Meskipun nanti yang ikut zoom paling hanya ratusan orang Laporan ke media tetap 7 juta Dengan sistem penghitungan Yang ikut zoom itu mewakili 10 ribu orang lainnya Hahaha Tapi reuni 212 kali ini jelas akan berbeda dari sebelumnya Mengingat kali ini FPI sudah dibubarkan Rekening sudah diblokir M***n menarik M***n dan habis berisik Sudah dipenjara Maka menarik untuk melihat apakah aksi-aksi ini Masih akan diikuti oleh banyak orang Ataukah kita akan melihat betapa sedikitnya jumlah orang yang akan datang Bagi saya sederhana saja Kalau nanti masa yang turun tetap besar Maka pemerintah dan pihak kepolisian harus menganalisa Dari mana dana logistik mereka Mungkin kah ada rekening baru yang mereka gunakan Atau seperti apa Karena jumlah masa yang besar akan selalu sebanding dengan akal logistiknya Kalau tidak ada logistik ya jadinya seperti HRS yang dipenjara kemarin Tidak ada demo besar-besaran Hanya ada beberapa ekor saja yang teriak-teriak di luar presidennya Tapi kalau nantinya masa yang berkumpul hanya sedikit Itu artinya kebejuan pemerintah dalam memubarkan FPI dan membloki rekeningnya Sudah bisa dianggap efektif Hanya mungkin ada sisa-sisa sampah yang harus dibereskan Agar negeri ini benar-benar bersih di reaksi-aksian Karena pada akhirnya sampah harus dibersihkan Kalau tidak keberadaannya akan mengganggu yang lainnya Jadi entah besar atau sedikit masa yang akan datang nanti di Reuni 212 Itu akan bisa kita jadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah Atau tentang masalah yang belum tuntas sepenuhnya Dari sisi 212 memang mereka punya kepentingan untuk tetap eksis Roni harus tetap ada setiap taunya Sebagai penanda bahwa mereka masih ada Karena kalau mereka tidak punya kegiatan Maka orang akan melupakan 212 Ya meski sekarang pun sebenarnya sudah kita lupakan Sudah tidak kita anggap ada Yang ada hanya novel dan amin rais Sisanya ngekor saja Selain itu keberadaan mereka ini memang perlu diperjuangkan untuk tetap ada Karena demo-demo dan Reuni yang pernah mereka lakukan adalah investasi dalam jumlah besar Tidak mudah dan jelas tidak murah untuk menggalang masa sebanyak itu Jadi umat 212 ini ibarat sebuah mobil yang terlanjur di pelindungan harga mahal Maka mereka harus rawat terus-menerus agar tetap bisa jalan Agar tetap bisa jalan Sekalipun salah satu rodanya sekarang sudah kempes Besar tidaknya jumlah masa yang akan berkumpul di Monasa nanti Kalau benar telaksana juga akan menunjukkan bagaimana nasib geng tukang demo ini ke depannya Kalau masih bisa mendatangkan banyak orang mungkin harga mereka memang masih lumayan bagus Sehingga masih ada orang yang mau berinvestasi atau membayar biaya operasionalnya Sekaligus ini menandakan sampai 2024 nanti Mereka dipastikan masih akan eksis dan merancang suatu isu untuk kembali diulang menyerang lawan politiknya Seperti pada tahun 2017 lalu Tapi misalkan jumlah masa yang datang tidak seberapa Bisa ditebak ke depan Mereka juga pasti akan kesulitan untuk menggalang demonstran Apapun itu Semoga aparat keamanan tetap siaga dan dapat menganalisa secara akurat Jumlah masa yang akan berkumpul nantinya Jangan sampai terlalu menganggap remeh Tapi juga jangan terlalu menyiapkan banyak pasokan Karena sekali lagi bisa jadi mereka hanya ngeprank Bilangnya 7 juta orang yang datang cuma 70 Dan buat novel pembukmin yang sekarang coba menjadi tokoh utama di 212 Menggantikan peran HRS Mungkin perlu sedikit kesalon dan pakai behel Biar kalau diwawancara jadi lebih menarik untuk dilihat Minimal kita yang membaca beritanya tidak ikut menghitung jumlah gigi yang tersisa Tetap semangat menyebarkan kebodohan Karena dengan begitu kami bisa belajar sabar Tanpa kalian kami tidak akan pernah tahu arti kebodohan yang paripurna itu seperti apa Terakhir saya mendukung acara ini agar berlangsung meriah dan banyak yang datang Supaya pemerintah dan kepolisian bisa menertibkan lagi bohir-bohhir dan rekeningnya Begitulah kurang-kurang Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen ada di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkanah pamit sampai jumpa Terima kasih telah menonton!